Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dua pekan pelaksanaan operasi Sikat Intan Polres Banjar Baru berhasil mengamankan ratusan pembalap liar, tersangka curanmor, tersangka pengedar narkoba, hingga PSK. Kepolisian Resort Banjar Baru menggelar konferensi pers hasil operasi Sikat Intan dari tanggal 13 hingga 27 Mei kemarin. Selama pelaksanaan tersebut, telah diamankan ratusan pembalap liar, tersangka curanmor, tersangka pengedar narkoba, dan minuman keras ilegal sampai PSK. Dalam kegiatan ini ada upaya pencegahan, penindakan, dan penangkapan di lapangan. Kemudian dari penindakan kegiatan represif dari reskrim kita selama operasi Sikat ini, kita ada beberapa penguapan kasus. Yang pertama adalah mengamatkan lima orang pelaku pencurian rumah, kemudian dua orang pelaku curanmor, dengan barang bukti ada 15 sepeda motor, kemudian satu orang pelaku jamret, dua orang penadah barang curian sepeda motor tadi, kemudian satu orang pelaku anirat, kemudian empat orang kepemilikan sajam, dan para pelaku tersebut sudah kita proses hukum. Terkait diamankannya lima PSK di ekslokalisasi pembantuan, Sekdako Banjarbaru menghimbau PSK yang masih beroperasi untuk segera menghentikan prakteknya. Pada khusus untuk PSK akan menghimbau pengadilan bisa memberikan hukuman yang lebih hebat, karena kita sudah harus menutup lokasi konstitusi, dan ditemukan disitu ada yang berulang. Jadi kita akan dikira tidak konsisten, dan kepada masyarakat kami menghimbau juga, supaya melaporkan segala kalau melihat ada kelepasan liar, perusahaan profisi, penggunaan kerak, atau sabu-sabu. Dan juga melalui penyari kesebutan hari, dan himbau, supaya masyarakat mendownload si harap supaya lebih mudah untuk menaporkan. Untuk narkoba, pihak kepolisian berhasil mengungkap enam kasus penyelahgunaan jenis sabu-sabu, dengan menangkap sepuluh tersangka bersama barang buktinya. Semuanya masih dilakukan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut. Rizmana Banjar TV